dan pimpinan daripada STT Telkom dan pimpinan terakhir daripada Rumtel yang saya hormati, Bapak Ahmad yang saya hormati, Bapak-Bapak sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan tentunya para mahasiswa dan mahasiswi dan anak-anak yang saya cintai saya sangat terkesan masuk ke kampus yang begitu indah dan nyaman ini Saudara-saudara, saya kembali kepada sistem informasi Telkom ini lahirnya, karena apa? karena suatu bahasa bahasa apa? Saudara namakan bahasa digital namanya bahasa digital tapi dasarnya itu apa? apa pernah saudara tanya? dasarnya apa? mungkin 250 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan yang namanya Bull Bull D-O-O-L Bull namanya Bull itu orang Londo Londo-Londo benar yang di Dallas Belanda bukan Londo Jepang karena ada mengatakan ada mengatakan dulu ada kayak Londo ada yang makanya Londo Iren kok yang gitu tapi orang kalau semua yang bukan orang Jawa kalau tanya sama orang Jawa di petani itu itu orang apa? Londo pak semua Londo tapi ini Londo yang sebenarnya sebenarnya Londo yang di Denha maaf adalah kehidupan daripada jutaan sel yang mempunyai fungsi masing-masing berbeda disitu kekuatan dan kebesaran Allah bahwa asal mulanya semuanya itu hanya satu sel saja setelah itu sel itu berkembang dan memberikan informasi kepada tiap sel bahwa eh sel hidung kamu jangan lebih daripada sini gak boleh begini ya stop tumbuhannya kupinya stop tumbuhannya bentuknya informasi jarinya stop ususnya semua stop siapa yang memberikan informasi ini bagaimana memberikannya siapa yang mereka yasakan sebenarnya kehidupan itu tidak lain daripada informasi wah cukup bisa jelaskan bahwa yang saya maksudkan dengan teknologi canggih itu dengan kira hanya kapal terbang karena ruangan kerja Pak Ahdi penuh dengan kapal terbang jangan kira hanya kapal jangan kira hanya telpon pertandingan information system alat-alat kedokteran obat-obatan semua itu high tech saudara-saudara cukup mengenai high tech sekarang saya harus berusaha menjelaskan kepada Anda mengapa orang-orang itu waktu ketukau tabrakan karena bukan kesalahan ketukau kalau Anda pakai mercy terus tabrak pohon bukan salahnya pohon salahnya Anda kenapa tabrak pohon karena tidak ada itu di jalan raya langsung ada pohon atau orang itu dia mabuk mungkin itu yang disembuh habisnya yang tambah pohon jadi di dalam hal ini harus disadari 350 tahun lamanya bangsa ini dijajah dalam 350 tahun itu masyarakat ini hanya diperhatikan aktif dalam dua bidang satu bidang pengembangan dan penguasaan sumber daya alam terbaharukan dan tidak terbaharukan oleh karena itu pendidikan sumber daya manusia Indonesia selama 350 tahun yang direkayasa oleh Belanda itu si penjajah itu tidak cocok dengan diri kita sendiri yang model yang sangat menyadari perlunya sumber daya manusia terbaharukan itu untuk industri yang tadi sudah cukup saya berikan gambarannya oleh karena itu kita tidak bisa marah jika masih banyak diantara kita ini yang tidak bisa mengikuti perkembangan daripada sejarah itu dan mentalnya itu tanpa dia kehendaki dan tadari masih dicemari oleh perikayasaan daripada si penjajah itu jadi yang cuci maki tetukwa itu adalah mereka tanpa dia sadari masih bukan menikmati masih menderita itu kacamatanya Pak Habidi daripada pencemaran pengembangan sumber daya manusia dengan konsep si penjajah itu karena kacamata saya melihat menderita bukan tanah dia maka saya tidak marah sama dia saya akan sayang dan terus berjuang untuk memberantas tidak ada yang menderita itu lagi satu yang mungkin saya akan penuhi permintaan dari Pak Sukianto bukan untuk memamerkan untuk memberikan semangat kepada adik-adik dan anak-anak yang hadir disini dan saudara yang lain karena Theodor Bangkarman mempunyai visi yang demikian maka International Council of Aeronautical Science memberikan penghargaan kepada manusia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pan-Nitsya Internasional berdasarkan visi prediksi dari Theodor von Karman diberikan penghargaan tertinggi untuk memberikan kuliah ilmiah Theodor von Karman dan mendapatkan Theodor von Karman Award yang pertama yang pertama mendapatkan selama adanya sejarah Aeronautical Science di bumi ini yang pertama adalah orang Amerika dan tidak berarti setiap dua tahun atau setiap lima tahun diberikan hanya diberikan kalau ada manusia yang memenuhi syarat itu yang pertama adalah orang Amerika yang kedua orang Inggris yang ketiga orang Perancis yang keempat orang Amerika yang kelima orang ke Amerika yang keenam orang Indonesia saya memberikan ini sebab kepada anak Indonesia yang merupakan harapan penghargaan kamu merupakan pekenan daripada orang tua untuk mengembangkan Pancasila untuk memelihara kesinambungan daripada pembangunan bukan kepentingan golongan bukan kepentingan satu umum kepentingan seluruh Indonesia Indonesia saya menyampaikan ini kepada saya sampaikan tidak ada alasan bagi siapapun juga untuk menganggap dirinya tidak berdaya atau tidak mampu atau lebih sedikit karena saya ini kalau dilihat di dalam informasi genetika saya tidak berbeda dengan anda anda semua karena dasarnya mixture daripada bioteknologinya rumpunya seluruhnya sama jadi sudah saya berikan contoh kebetulan minggu yang lalu saya mendapat kunjungan daripada anak adik kandung istri saya namanya insinyur Nia Nia itu adalah insinyur bagian sivil samatan Universitas Parahigangan dan sekarang sedang mengikuti S2 di itu saya datang ke rumah karena dalam S2 itu papernya menegar udah ini saya punya sesuatu salam daripada bapak-bapak yang disitu yang berbakat ada dari MIT colong om baca ini apa bener dia mau laksanakan saya baca ini bener mau kerjasama dalam pendidikan dengan MIT itu satu saya baca mau memberikan suatu order sebanyak 800 ribu US dollar dalam 10 bulan kepada satu laboratorium di MIT untuk mengadakan penelitian mengenai apa nama jaringan-jaringan perhubungan udara dari baca kering seberang ini 800 ribu US dollar itu sama dengan 1,6 berapa ya 6 miliar trupiah begitu kan kurang lalu saya tidak boleh kenapa om ini MIT begini bukan begitu semua anggaran dari seluruh ITB satu tahun untuk mengandalkan reset hanya 100 juta rupiah hanya dibagi untuk 45 fakultas wih juga demikian kok ini satu laboratorium dari MIT dikasih 1,7 miliar dalam 10 bulan kan gak bener bukan bener saya bilang gak bener bukan disitu aja saya telpon menteri perhubungan Pak Haryanto dan sampai kan Pak Haryanto ini terjadi gini-gini tidak boleh terjadi diamankan saya telpon Bapak Nas tidak boleh terjadi stop saya bilang memang itu dibutuhkan tapi kasih 1,7 miliar itu setengahnya sama UI dan ITB dan anak-anak saya yang melaksanakan karena apa gunanya dia mendapatkan pendidikan S1 S2 S3 kalau tidak pernah diberikan program untuk menyelesaikan masalah-masalah dari bangkanya sendiri siapa yang akan bina anak saya kalau bukan Bapaknya sendiri di dalam mana itu sekarang tidak nah langsung stop stop tiba-tiba saya dapat surat profesor yang itu pertalanya dari MIT mau ketemu dengan saya bekas alumnus MIT saya disposisi dua asisten saya profesor dokter Harjono siapa Harjono Joyo di Hardoc dari ITB tamatan MIT dia asisten saya harap ikut hadir dokter insinyur dari MIT harap ikut hadir terus yang lain alumnus silahkan datang profesor sebelumnya saya dikasih kerugun titik dia konsultan dari FAA konsultan daripada Boeing seribu satu saya hadapi dia mulai dia bilang ya Pak Habibi kita mau basi-basi dulu biar setelah setelah begitu dia mulai kan mau itu duitnya kami mau membantu Pak Habibi untuk melaksanakan ini 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 seribu satu man bagaimana mau menekan riset oh tidak bisa wah kami ini unggul seribu satu man seribu satu unggul gitu saya baca ya saya tahu terus saya coba mulai aja saya tanya apakah Anda biar Anda guru besar di MIT ya apakah Anda ini anggota daripada National Academy of Sciences and Engineering Sciences of the United States apakah Anda ini adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan daripada Amerika saya tanya sana enggak Pak itu cita-cita saya cita-cita dia insya Allah pada suatu hari saya menjadi terus saya bilang waktu itu saya terus langsung jawabnya supaya Anda tahu saya adalah anggota penuh daripada Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat jawab supaya dia harus tahu yang dia dihadapi saya langsung saya jawab gitu Anda harus tahu saya adalah anggota penuh daripada Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat bagian Engineering Teka Yasa sejak 15 tahun lebih saya adalah anggota dari Akademi Ilmu Pengetahuan dari Sweden kerajaan Sweden yang memberikan hadiah saya adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan daripada Jepang dan Perancis saya adalah Fellow of the Royal Aeronautical Society Fellow of the Engineering Society Fellow of the Royal Society of the United Kingdom I can't remember the I was Jim Saudara harus tahu karena dia bule MIT berani ngomongnya begitu lebih dihargai daripada bapaknya sendiri yang dalam hal ini tidak kalah dengan si bule Saudara langsung dia jawab ya Pak Habibie tetapi kita berpengalaman membuat itu sedang Anda Anda ini berpengalaman tapi sebelum berpengalaman Anda kan membuat langkah pertama iya itu sudah lama kan anak-anak saya harus membuat langkah pertama dan yang membiayai itu adalah saya jadi boy jawab akibatnya dia tanya bagaimana Pak jadi kita kerjasama mau gak mau gimana cara kerjasama baiklah kita cari bidang-bidang yang Anda menaruh perhatian dan saya menaruh perhatian dan nanti Anda dibiayai oleh pemerintah Anda dan saya membiayai anak-anak saya sendiri itu namanya kerjasama demi kepentingan dua belas ya oke kita tidak perlu pami salah itu kebudayaan kita tidak membenarkan pamer-pamer begitu kebudayaan kita berbudaya bahwa padi yang perlu tentu orang yang berpengaruh tahu dia punya pengaruhnya begitu besar sehingga dia harus merendah tetapi kadang-kadang manusia yang dari budaya yang lain kalau kita merendah itu dia kira kita bodoh dia kira dia kita takut agak berlaku dengan cara budaya dia saya berani begitu karena saya hidup 23 tahun di Jerman dan saya tahu saya hanya bisa menempati kedudukan apa saja tanya sama Pak Ahmad pernah sebagai duga besar situ kalau saya juga berani menghadapi si londel Jerman bukan dengan ngomong dengan kenyataan kenyataan saudara saya harapkan daripada tiap manusia Indonesia sumber daimau sesuai dengan kemampuannya dan bakatnya masing-masing tetap berkualitas iman dan tekuah yang sepinggi mungkin tetapi menyadari bahwa nasib bangsamu itu ditentukan oleh manusia-manusia yang beriman dan takwa tetapi pula manusia-manusia yang bisa membaca ilmu pengetahuan dan teknologi dan kehendak rakyat itu dan mampu merekayasannya demi kepentingan rakyat itu sendiri saudara-saudara dan para anak-anak para mahasiswa yang saya cintai jadilah manusia yang minim yang saya katakan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang sesuai yang mampu lebih jangan besar kepala gak mampu satu orang menggerakkan satu bangsa tidak mampu oke anda pertama yang kedua yang pakai jilbab dari karyawan ada oke dari karyawan ada standby disana jadi tiga orang dulu anda mulai langsung ke permasalahan silahkan perkenalkan namanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya irwi tono dari jurusan teknik manajemen industri angkatan empat masukkan 91 mendengar apa yang dikatakan oleh bapak abidi hati saya itu terbakar sekaligus sedih terbakar karena menyadari ternyata apa yang kami lakukan selama ini sangatlah kurang dengan apa yang dikatakan oleh bapak abidi memasuk manusia Indonesia yang segini yang segitu yang sedih saya cuma punya satu pembandingan Jepang tahun 45 Jepang kalah total sekarang bisa begitu tahun 45 kita merdeka sekarang kayak gini sangat jauh sekali sangat jauh sekali di segala bidang apalagi yang namanya teknologi apakah perlu bangsa Indonesia itu mengalami di bom atom jahulu baru kemudian bangkit saya pikir itu kan gak perlu saya menentu satu dari Pak Habibie konsep real road real konsep konsep yang nyata kita gak perlu menyalakan london-london itu yang telah menyejauh kita okelah it's all over it's all over kenapa kita harus menyalakan mereka kita koreksi diri kita sendiri segala sesuatu tidak terjadi kita sekarang jadi mental seperti itu sekarang bagaimana kita membaiki mental itu itu menurut saya yang lebih penting kita gak usah menyalakan london-london seperti yang sudah menjejah kita gak perlu akan lebih baik bagi kita untuk bertanya apa kekurangan kami bukan apa kekurangan orang lain itu saja dari saya saya minta penjabaran yang sematang matanya dari Pak Habibie terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Siti Rahmawati dari TI Angkatan 4 STT Telkom Tadi Bapak menjelaskan bahwa teknologi tinggi itu akan membawa kita kepada peningkatan kemampuan kompetitif itu satu poin tapi poin yang kedua Bapak menjelaskan bahwa teknologi tinggi ini membutuhkan return of investment yang panjang itu jangkanya jadi balik modalnya lama padahal kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini membutuhkan industri yang padat karya gitu ya jadi yang bisa menyerap pasar tenaga kerja nah itu apakah ini suatu trade off yang harus kita pilih dalam arti bahwa kita harus berkorban untuk bisa panen lebih besar dalam jangka waktu yang akan lama nanti atau memang suatu alternatif yang tidak bisa terhindarkan itu yang pertama kemudian yang kedua agak sedikit sensitif mungkin apakah begini Bapak terkenal sebagai seorang cendekiawan ya dalam arti biasanya cendekiawan itu mempunyai jarak yang agak renggang dengan pemegang status quo agar bisa melaksanakan cendekiawanannya tapi di lain pihak Bapak juga terkenal sebagai teknokrat gitu jadi yang terlibat langsung apakah ada conflict of interest disini terima kasih ya ini begini saya berterima kasih bahwa masih ada diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan bagus-bagus pertama mengenai pertanyaan daripada saudara Kirwi Tono ya apa itu bagus sekali berkobar-kobar tapi itu mencerminkan bahwa Anda memang manusia keperluan manusia pejuang tapi kita harus melihat memang di bom tetapi jangan lupa sebelumnya Jepang sebelum di bom sebelum di bom sudah beribu-ribuan berjuta-jutaan manusia manusia engineering yang canggih itu yang sudah bisa menghasilkan kapal perang armada kapal terbang dan seluruh sistem senjata daripada Jepang itu sendiri jangan lupa Jepang itu telah mengalami seratus tahun lamanya sejak zaman meji untuk melaksanakan proses industrialisasinya jangan lupa Jepang itu dalam sejarah bangsanya tidak pernah dijajah oleh siapapun juga Anda syukur bersyukur generasi ini lahir di jaman Ordebar apa yang Anda miliki disini tidak datang dari langit tahun 45 itu waktu angkatan 45 menaksanakan perjuangannya jumlah insinyur dari seluruh bangsa itu berurut seorang yurnalis yang terkenal menulis satu artikel mengenai Indonesia tidak cukup memenuhi satu bus tidak cukup dan pula kalau ada insinyurnya itu tidak pernah dirikayasa dan dipersiapkan dan diberikan kesempatan untuk ikut mengerti mekanisme proses mirai tambah itu keliru Anda kalau kalau samakan dengan Jepang saya tidak mau menyalahkan siapa dalam saya sebutkan lendo itu saya mau menjelaskan jika lo masih ada orang yang begitu bukan karena orang itu bodoh tapi dia ada korban daripada proses perekayasan 350 tahun berapa ratus generasi untuk menjadikan bangsa kita bangsa kulit masalahnya kita itu anak-anak kita itu biasanya anggap apa yang sekarang ini dengan sendiri kalau bangsa ini sebelum dia memperklamirkan kemerdekaan mengadaksakan studi kelayakan apakah bangsa ini bisa layak merdeka dan memimpin bangsanya apakah bangsa ini mempunyai angkatan bersenjata yang namanya sekarang TNI kalau itu dibuat studi kelayakannya maka studi kelayakannya secara objektif akan mengeluarkan hasil tidak layak untuk diprogramirkan tetapi diprogramirkan karena apa bangsa ini bangsa berbudaya 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 yang 350 tahun menderita menderita secara langsung atau tidak langsung diinjak-injak yang namanya hak asasi manusia bertolak ukur kepada kebudayaan bangsa sendiri diri oleh karena itu lihat saja mukadima daripada undang-undang dasar 45 itu mukadima itu pacat dengan hak asasi manusia saya jelaskan sama Anda dalam tahun ini empat kali saya bersemu dengan namanya Ron Brown Ron Brown itu adalah ketua daripada partai demokrasi partai dan adalah menteri mengkong ekonomi dan perbedaan saya ketemu dua kali di Amerika satu kali saya makan dengan dia bersama dan satu kali diskusi saya sendiri didampingi dengan yang lain dan dia juga ada orang dan dua kali di Eropa masalahnya apa mengenai masalah hak asasi manusia saya sampaikan kepada Ron Brown Mata Inggris Mr. Ron Brown if you have an American dream we have also an Indonesian dream kalau Anda memiliki suatu impian atau cita-cita daripada bangsa saya pun mempunyai cita-cita daripada bangsa saya cita-cita daripada bangsa saya adalah mengembalikan hak atasi manusia daripada bangsa saya yang 350 tahun lalu diulis 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 diabaikan bercemark jangan petik bunga-bunga itu kembali bersihkan mutiara mutiara kembali sesuai dengan tolong ukur saya budaya saya bukan tolong ukur Anda Anda mengerti mengenai pimpinan dengan segala sesuatu saya sudah jelaskan dan pimpinan mengatakan masalahnya di situ adalah masalah yang kejadian kering kecelakaan ini tidak pernah menimu tapi Anda masalah di Los Inggris masalah di Waiko lebih kojol daripada ada masalah di masalah tapi saya berbudaya tidak mau ikut terus campur tetapi saya pun tidak mau Anda ikut terus campur dalam masalah kalau ukur saudara-saudara saya sampaikan itu 350 tahun Belanda itu hampir-hampir menghilangkan percaya diri daripada bangsa sendiri orang Belanda itu pernah mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa kuli dan adalah kuli antara bangsa bangsa kalau itu terus-menerus generasi dari satu ke tempat yang lain yang hanya dibina adalah apa manusia yang bisa meladani dia mengambil sumber daya alam itu yang terbaharukan dan tidak dengan biaya yang serta mungkin dan tidak berkepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup daripada sumber daya manusia di bumi Indonesia itu karena takut karena majority ada bangsa Indonesia kalau bangsa Indonesia itu tiba-tiba menjadi begitu mandiri hanya sedetik saja dilempar itu belajar saudara Jepang tidak pernah menderita itu tidak pernah mengalami itu sepanjang masa sejarah Jepang sejak umat manusia Jepang itu berada sampai tidak pernah mengalami itu paling banter perang-perang antara saudara sendiri mencari stabilitas mencari identitas tersendiri baru zaman 100 tahun lamanya putra-putra Jepang itu dikirim ke Jerman ke Iropa untuk belajar belajar puluhan tahun mengkopi teknologi setelah itu Jepang itu mampu membuat kapal perang mampu membuat bom mampu membuat serjata kapal terbang seluruhnya mampu mengalahkan Amerika Serikat di benua Asia mampu membom hanya bom atom bisa menghancurkan manusia yang mampu itu berarti manusia yang memiliki sumber bayangan manusia terbarukan karena persiapan yang cukup lama bangsa tidak pernah memenangi itu jadi keliru semua sekali keliru dalam melihat berterima kasih sama surada iri tono bahwa berterima kasih bahwa dikeluarkan itu harus kebikian itulah yang kita harapkan daripada manusia Indonesia Filipina dengan Indonesia sama nasibnya dua-dua dijajah lama dua-dua memiliki londonya tapi tahukah anda bahwa Filipina itu dua-puluh tahun yang lalu menurut Bapak Presiden dua-puluh tahun yang lalu dua-puluh tahun lebih maju daripada Indonesia tahukah kan anda bahwa dua-puluh tahun kemudian sekarang mungkin Indonesia dua-puluh tahun lebih maju tahukah yang anda bahwa yang namanya Bapak Ramos itu mengatakan intelektual para insinyur yang berada di Filipina itu lebih banyak daripada di Indonesia sumber daya manusia terbarukan lebih banyak mengapa dia begini karena beliau mengatakan banyak daripada mereka lari keluar lari keluar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dengan menjual jasa otaknya tidak bercoh saya jawab Pak itu disebabkan karena bahasa bahasa anda adalah bahasa Inggris itu merupakan suatu kekuatan untuk tiap individu Filipina tetapi merupakan suatu kelemahan untuk kepentingan nasional kekuatannya ialah cepat bisa menyejot apa saja dan cepat bisa pindah kemana saja mancanegara untuk mendapatkan keuntungan pribadi bangsa saya Pak hanya berbahasa satu bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu untuk individu untuk manusia tunggal merupakan mungkin kelemahan pada tahun-tahun awal dari pembangunan itu karena dia tidak mampu menyedot apa saja dalam bahasa Inggris bahasa Jerman dan yang lain dia tidak mampu ke Singapura saja memberikan jual jasa terpaksa dia tinggal di sini oleh karena itu kelemahan baripada bangsa saya yang hanya berbahasa Indonesia itu merupakan kekuatan nasional sampai apa sampai terjadi sistem pendidikan atau sistem pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk adanya buku-buku ilmu pengetahuan dalam manca disiplin dan romans dalam bahasa saya sendiri bahasa Indonesia mulai saat itu semua yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang ada pasarnya diterjemahkan mulai saat itu manusia Indonesia yang tadinya memiliki suatu kelemahan individu yang menjadi kekuatan nasional merubah dimana kelemahan individu menjadi kekuatan individu dan sekaligus menjadi kekuatan nasional saudara-saudara ini tidak bisa dilaksanakan dalam satu minggu tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahun satu repelita anda saja yang baru lahir masuk ke taman kanak-kanak sampai tamat SMA membutuhkan 12 tahun setelah itu 4 tahun disini total jenderal proses nilai tambah pribadi yang saudara alami adalah 16 tahun 12 tambah 4 kalau keluar dari STT begini jangan kira anda unggul anda baru bisa mengerti permainannya tapi belum tentu jagoan main harus perlihatkan jadi persamaan dengan Jepang itu maafkan keliru jadi tidak perlu sedih anda harus lihat dengan kacamata lain samakan dengan Jepang dan samakan dengan Filipina sekarang pertama anda yang sedara punya waktu lihat ajaib PTN sebentar apa pernah lihat silahkan lihat sekarang saya jelaskan sendiri supaya saudara Iriwitono itu tahu dengan kawan-kawan yang belum tahu kita 18 tahun yang lalu mulai membuat industri pesawat serbang Nusantara hanya dengan 17 ingenier dan 480 atau 90 karyawan yang semuanya tidak ada satu pun mendapatkan kualifikasi daripada SEE sekarang kita 16 ribu orang lebih daripada 2200 sarjana 80% adalah dalam bidang engineering S1 S2 S3 bukan itu aja lebih dari 350 pesawat terbang di dan dan sekarang sedang dahulu merekayasa tertukau dengan Spanyol sekarang Gadut Kocor sama pilihan merekayasa dari bangsamu sendiri Gadut Kocor itu penumpangnya N250 namanya Gadut Kocor penumpangnya A64 sampai A68 kecepatan daripada Gadut Kocor A610 Kedua 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 Jelajah terbang daripada buatan Perancis dan buatan Itali dan buat Perancis dan Itali ATF 72 dan dalam hal ini buatan Inggris itu kurang lebih 1230 km jarak terbang daripada Gadut Kocor 1450 km biaya daripada Gadut Kocor kurang lebih 10% lebih murah bukan itu aja kalau pengendalian daripada pesawat terbang Inggris dan pesawat terbang Perancis itu dikendalikan dengan hydraulic system dan katrol-katrol ini dikendalikan dengan elektronik dengan backup hydraulic apa artinya kita memiliki suatu pesawat terbang yang intelligent di dalam cockpit ada microcomputer dengan software yang kalau si pilot itu salah mengendalikan diambil oper oleh komputer dan dikoreksi sebenarnya di dunia yang pertama terbang dengan fly-by-wire ada Airbus A320 buatan Eropa yang kedua yang terbang ke-bawah tahun depan buatan Amerika namanya 777 Boeing 777 yang ketiga di bumi ini yang terbang dalam sejarah aerospace adalah Gadit Kojok tidak beralasan sedih bahwa tidak ngomong sejak dua bulan sejak bulan Agustus tim daripada Indonesia IPTN mengadakan perundingan dengan Inggris British Aerospace dan minggu yang lalu minggu yang lalu hari minggu Bapak Menteri Keuangan Pak Mari sebagai wakil rakyat yang memiliki saham IPTN itu melaksanakan pembinaan terakhir di London tanpa dengan saya didampingi dengan Pak Gili Suseno dan asistennya Enoha mengenai pendirian suatu perusahaan patungan saya minta wartawan tidak boleh dimuat sampai kita tanda tangan tidak boleh tapi saya sampaikan untuk apa karena Inggris itu setelah dia kaji dan mempelajari menganggap paling menguntungkan kalau dia ambil Oper N250 yang dibuatnya secara lisensi dan pesawat terbangnya ATP dihentikan jadi saudara tidak ada alasan untuk sejuk tapi tidak ada alasan pula untuk berpoyak-poyak tidak ada alasan pula untuk lenggang-lenggang begini bahkan apa yang saya jelaskan itu cukup beralasan untuk meningkatkan semangat Anda yang sudah ada yang sudah berkobar-kobar itu dengan apa dengan secara sistematis meningkatkan kemampuan Anda dalam dua hal tingkatkan kualitas iman dan takwamu dan tingkatkan kualitas teknologimu tapi kita berbudaya tidak pamer kita berbudaya tidak butar kepala kita berbudaya karena pinter dan karena unggul lebih berendah hati tapi saya terpaksa membeberkan ini untuk meng-counter semua pemikiran-pemikiran yang keliru dari saudari Siti Rahmawati saya tadi berusaha untuk menjelaskan bahwa teknologi yang sekarang kita andalkan untuk mendapatkan devisa itu terus kita harus pelihara dan selama mungkin dipelihara untuk hal itu perlu persiapan seperti di Jepang yang tadinya sudah memiliki sumber daya manusia itu saja membutuhkan 30 sampai 40 tahun berilah bangsamu waktu yang selamat dan insyaallah dengan bekerja keras dan tidak mengenal dan tetap bersatu dan memelihara kesatuan dari seluruh bangsamu insyaallah kita akan berhasil melaksanakan pembangunan itu manusia yang sangat memiliki kualitas yang sangat tinggi dalam agamanya dan iman iman dan takwanya sangat tinggi kualitasnya itu tetapi tidak mengerti ilmu pengetahuan manusia itu tidak berdaya mungkin tidak mampu memberikan makanan kepada keluarganya sendiri apalagi menggerakkan suatu manusia tapi manusia yang pacat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi tidak beriman dan takwanya dan tidak mengenal agama dan meremehkan itu manusia itu bahaya saudara-saudara untuk mendapatkan itu anda membutuhkan waktu karena kalau saya mampu begitu bukan karena saya tiap hari main goal bukan karena saya tiap hari santai bukan karena saya tiap hari memberikan waktu seenaknya saja karena satu yang pertama antara dengan semua yang ada di sini Allah memberikan kepada kita waktu yang sama hanya 24 jam tiap hari tidak lebih dan tidak kurang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati